Intro Yes, sekarang kita akan kedatangan artis yang selalu harmonis bersama suam-suam kukunya. Suaminya. Iya. Iya, kadang-kadang bahasa yang kayak gini-gini nih yang... Maksudnya gue sampe sekarang masih menyesuaikan. Gak paham gitu. Gak paham ya? Bahasanya lumayan. Agak sulit ya? Iya emang gak naik kuda soalnya dia kesini. Ajak dong naik kuda. Ini makanya kalau tetangga pada manggil namanya Mami Cowboy. Ini gak? Mau dong mam, naik kuda mam. Mau, kuda lu gue belilah. Apa? Kuda. Gimana lu naikin nih? Bisa lu mau di segini udah bisa. Siapa yang mau naikin kuda, kudanya naikin gue. Eh, lu usah naik kuda kalau menurut gue Gun. Karena begitu lu naik kuda, nih kuda dateng. Dinaikin di Igun. Igun pulang tuh kuda jadi onta. Eh ada, ada. Gue pernah naik kuda. Kuda kalau kayak kuda-kuda gitu kan gede Oma. Bisa. Iya kalau kuda gue lu bisa. Karena kudanya gede. Lu coba bison deh, bison. Naikin bison. Oke, kita panjang langsung. Cepet-cepet besok puasa Dei. Emang kenapa kalau puasa? Kayaknya lu pernah gak berjahat sama gue. Apa sih JSA? Puasa dong. Kan buka-buka jam 6 sore. Iya oke. Iya. 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 Kita panggilnya langsung. Ini dia ya. Cepet-cepet tetep gitar roll. Ini dia. Mbak Ingrid Kansil. Mbak Ingrid, terima kasih sudah datang ke Brownie. Sama-sama terima kasih juga udah. Sudah diundang suatu kehormatan buat saya. Bisa hadir di antara bintang-bintang. Kita yang makasih. Luar biasa. Kita gak kesibukannya yang pasti udah datang ke Brownie. Nah ini aku ada artikel mbak. Aku mau tanya dulu ya. Coba kita lihat artikelnya. 24 tahun berumah tangga dan terpaut usia 27 tahun. Ingrid Kansil dan suami semakin harmonis dan cinta satu sama lain. Ini 24 tahun juga gak berasa ya mbak berlalu ya. Masya Allah bener. Tapi memang gak gampang ya mempertahankan rumah tangga selama itu. Itu memang butuh perjuangan banget gak? Ya Jeng ya. Lira 10 tahun ya. Iya. Berapa tahun? 10. 10, 24, kemarin berapa ini? 21 hari. Oh jangan kayak gitu dari kemarin nih. Terbandingan mulu dari kemarin. Minta tamu jangan nyari yang gini-gini mulu dong. Gue minder. 21 hari. Tawa. Bukan kesian. Tawa. Kayak acara diton di mall ya ibu. Tiga minggu. Mayah. Apa sih rahasianya? Sebenernya sih rahasianya. Karena kita lihat niatnya kita menikah itu apa? Apa dulu gitu loh. Yang pertama itu. Yang kedua ekspektasi jangan terlalu tinggi. Jadi kalau menurut saya suami kita segimana standarnya ya itu yang harus kita terima gitu. Jangan terlalu ya itu ekspektasi terlalu tinggi. Terus kita maunya seperti apa padahal kenyataannya seperti apa gitu. Jadi ya kita harus sama-sama menurunkan ego masing-masing gitu ya. Oke. Tapi sekarang kan di usia pernikahan ini masih suka ada beda pendapat gak sih? Oh iya kalau argumen sih sampai sekarang masih ada. Tapi justru itu effort kita ya. Maksudnya dengan kita sering berargumen justru kita saling memahami karakter masing-masing. Tapi argumen yang sehat ya. Maksudnya kita berdebat-berdebat yang sehat. Kalau kita gak berdebat justru kita gak paham maunya dia apa, maunya kita apa gitu. 24 tahun berumah tangga memang ada karakter-karakter baru keluar-keluar gitu? Selalu, selalu. Karena usia kita kan pasti ada fase-fasenya. Waktu saya menikah kan umur 25. 25 kan pasti belum terlalu mature gitu ya. Terus masuk ke 30, 35. Sekarang masuk ke 40, masuk ke 50. Itu kan pasti ada perubahan-perubahan gitu. Begitu juga suami. Tapi semuanya kalau menurut saya suami kan memang perbedaan usia jauh. Tapi suami bisa downgrade sedikit, saya bisa upgrade sedikit. Jadi ketemu di tengah-tengahnya. Jadi saling mengisi. Blok M lah ya. Blok M. Temu di Blok M. Temu di Blok M. Apa? Temu di Blok M masuk. Memang dia temunya di Blok M terus kalau dia. Di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza, Raya Grande. Gue kalau gue tipe, hmm. Masa Raya nantai bawa? Di Blok M. Oh, Blok M. Gue cuman berdiri-diri yang di bawah yang ini pegangan besi. Gimana dirinya? Dirinya gimana? Coba pengen tau dirinya. Dirinya. Sampai berdiri orang, Oma. Sampai berdiri orang udah pengen tau. Dia kan belum lahir. Ya kan justru kan dia lahiran tahun berapa? Dilan dua. Dia ga begitu paham. Ini pasti nanya kakak, kakak gimana sih kakak berdirinya gitu. Jadi sorry, berarti lu sering terlihatnya di blok M ya? Iya. Depan toko masing galang. Engga. Tapi gue pernah denger kabar dari temen gue. Gue kayaknya ngeliat Igunda di mana? Atrium Senen katanya. Beda lagi ceritanya. Mohon maaf ya mba, ini beda lagi. Beda lagi kalau Atrium Senen. Apapun cerita dia, pasti ada gue di dalamnya. Padahal setiap gue pulang dari Atrium Senen. Terus putar balik, set itu dia berdiri. Gimana tuh? Tapangan banteng. Makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Makan nasi goreng. Gimana sih di lapangan banteng? Lapangan banteng. Beda lagi. Gimana? Kalau tadi di blok M. Ada pegangan kayak dinyanggok gini ya? Ini yang celingok karena kebawah aja jauh. Iya jauh. Kalau lapangan banteng ada jalan. Ada segala macem. Jadi agak nempel yuk. Lapangan banteng hebatnya. Karena kalau kita di posisi makin gelap makin keliatan cakep. Coba. Ruben. Ruben. Lagi tempat gelap. Pas kena senteran mobil. Udah kayak cemong. Cemong. Yuk sini yuk. Coba. Lu cerita dong yang gitu-gitu mah. Coba lu berdirinya lapangan banteng gimana? Ya gitu. Iya lu gini nih. Ini ada pengunjung ya. Ini pengunjung lewat nih. Ini pengunjung lewat ya. Kok pengunjung customer? Eh. Pengunjung. Pengunjung lo. Iya pengunjung. Jangan jalan-jalan ya. Set. Ini pacaran nih. Set. Mas. Yang. Akhirnya gue tau. Kenapa? Kenapa di nama kenapaan banteng. Kenapa? Ini logonya. Oke. Wah. Kita lanjut lagi ya. Ini saking sweet eh. Hampir aja. Hampir aja. Kayak nyaman. Kurang dikit. Oke. Saking sweetnya. Gimana lagi kita suka berdiri ya mah. Saking sweetnya. Mbak Ingrid masih menyimpan baju. Dan undangan pernikahan. Iya. Aku punya tayangannya ya. Ini dia. Ayo. Ayo. Ayo di rumah juga ada dipajang-pajang gitu. Enggak dipajang. Kalau di rumah. Ditaruh di kardus. Apa yang mau dipajang. Tapi bener loh itu ya. Taruh undangan. Iya gitu. Jadinya. Lalu itu undangan gue. Gue bakar apa gitu. Dibakar. Kalau kepenir. Kemudian dibagiin oper. Lu gak tau. Lempar-lempar aja deh. Aduh. Oke. Jadi itu ide siapa sih. Kalau bikin gitu. Aku. Oke. Jadi sayang kan. Kalau cuman dilipat gitu. Aku buat anak cucuku nanti. Buat kenangan aja sih. Memorable aja. Samping buat healing juga. Kalau kita lagi ada. Friksi. Lagi ada. Ampek-ampekan gitu. Ngeliat itu kan. Oh dulu tuh. Ada prosesnya. Lagi. Lagi sweet-sweetnya lah. Sebenarnya. Banyak juga yang baju. Pernah dipakai sama orang tuanya. Dipakai lagi ke anaknya. Nah itu juga. Tapi mbak ada anak perempuan. Ada. Ada anak perempuan. Oh bisa dong. Kayak Mika Tambayong kan kemarin married. Pake baju ibunya waktu dulu. Iya bisa begitu. Ya Allah. Tadi kata Ayu. Kalau Igun married. Apa dibikin. Kalau ditaruh di atalase. Kutang nenek ya. Yang ada kantong ya. Yang ada kantong ya. Ya dia sama baju pengantin biasa. Orang paling nyangkanya cuma salah sangka doang. Apa? Ini atalase balun udara ya. Ayo dirinya gimana lagi diri. Diri. Padlan lu ngerasain kan. Waktu jaman dia. Mama Mia super mama kan. Baju semua merindu. Gue kena sama Padlan dari sebelum itu. Tapi pada saat itu. Jaman gue di Blok M Plaza. Nah tumpah awal. Iya say. Eber. Di Wijaya lu ini juga. Iya iya iya. Wiii. Jaman itu gila lu. Wiii. Wiii. Jaman itu gue melaju tak to. Tak to. Tak to. Ya dia kan model. 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 Koreografer gue dulu. Koreografer. Woi coba-coba lu arahin Padlan koreografer. Coba lu gimana. Oh gue gak pernah siapa dia. Gue sama cewek. Oh sama cewek. Jadi kecil lu mana nama cewek. Justru gini. Dulu ada agency. Ada agency yang di mana dulu. Di Jaya ya. Di Jaya. Portfolio. Portfolio. Dulu gue ngajar cowoknya. Tuh dia yang ngajar cowok. Coba ajarin gue jalan cowok gue udah lupa. Ajarin. Jalan cowok. Coba sekarang lu jalan dulu. Gue liat. Temen gue juga mau nih. Soalnya kakinya pendek nih. Coba. Iya. Eh lu bertiga. Kalau cowok jalan gimana? Jalan cowok. Bentar. Cowok jalan gimana? Nih. Kalau cowok gimana? Coba jalan satu-satu. 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 Yuk. Satu-satu. Satu-satu. Tangan lu. Tunggu. Wendy tangannya kenapa? Kaku. Engga. Bawa tas. Bawa tas. Bukan. Apa tuh? Gue ngeliat igun kalau jalan gitu dah. Musik. Coba ikut. Satu-satu. Aduh dua tiga. Yuk. Wee. 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 Udah sejati. Ya. Nanti gue mau udah sejati. Bisa jalan cowok. Ya. Bisa jalan cewek. Ya. Orang ke toilet aja bingung. Itu dia kelebihan jadi ke driver. Menjalan gue. Wuuu. Jadi pada saat itu dia juga udah ngajar. Apaan lagi belum lebaran udah pada sumbangan aja lu. Hahaha. Oke gue mau masuk jadi takut. Lu masuk ramadun. Udah ngajar. Hei. Udah ngajar ya kak. Udah ngajar. Lu jelek aja mula. Ya tahun 2000 awam. Udah takut. Lu besok ramadun udah ada amplop aja begini. Pak Ingrid. Tapi kadang-kadang masih suka ngeraiin anniversary pernikahan. Gak ngapain sih lu. Oh. Tapi aku gak suka yang heboh-heboh sih. Dinner. Paling dinner keluarga sama anak bertiga aja. Oke. Yang penting kan ini aja apa saling evaluasi. Apa perbaikan kedepan. Paling suami ngasih tau kamu jangan terlalu keras. Aku kan orangnya agak keras kepala. Gasih tau kamu ada harus lebih dewasa lagi. Lebih ini. Oke. Kalau dia masih suka ngeraiin anniversary gak sih? Masih ya. Masih alhamdulillah kita. Bukan, bukan karena pengen ngerayainnya sih. Tapi. Ya begitu aja makan. Jadi kita, kesempatan kita makan berdua sama anak-anak. Di antara kesibukan kita masing-masing. Semuanya anak-anak juga pada sibuk. Pas lagi ada anniversary. Yuk kita makan bareng yuk. Gitu. Tanggal berapa deh anniversary? 14 Juni 2013. Betul? Betul! Kenapa kita bilang betul? Banyak pasangan. Pasangan gak ada lupa. Bener. Bener. Berarti dia hebat ya loh. Si Padlan masih inget. Tanggal pernikahan. Nah itu dulu jangan begitu tuh kamera gak enak lu liat. Iya. Makanya kalo tapping banyak banget. Dia yang di blur nanti gak? Ya. Kayak kartun jadinya nanti main-main. Cerita rekadegan yuk. Ceritanya. Pak Ingrid sama suaminya lagi suaminya ceritanya Wendy. Lagi dinner merayakan anniversary. Lalu Ayu jadi White Writers. Igun jadi sekretaris Wendy yang bolak-balik minta tanda tangan Wendy kesal dan memecat Igun. Apa sih poinnya deh? Masa orang kan lagi bersering mecat rambut. Siap ya. Eh dia ngatain orang minta sumbangan dia sendiri yang mau amplo. Makan tuh. Manggilnya apa mbak Ingrid kalau sama suami? Aku abang. Abang ya? Abang. Lu suaminya, suaminya. Salah, salah. Lu suaminya. Kirain buat makan. Kirain kan ada. Rata-rata kan perannya begitu terus. Iya. Kamera. Rule. Action. Mau pesen apa? Aku makan. Ibu ini aja dia ketoprak saus kacang almon. Bang mau apa? Bapak gak keselak bu kalau makan kayak beginian. Enggak. Lebih biasa. Bang jangan yang kastrol-kastrol. Enggak, enggak. Jauh banget ya istrinya cantik lah. Ini, ini, ini. Bang goreng. Bentar ya, bentar ya. Mana bang? Layan. Bentar. Bang mau diapain bang? Bapak banggil saya. Ini harus ditatar orang seperti ini. Sini gak? Iya. Iya Bapak. Kamu mau makan apa? Udah ini aja. Burger aja. Burger aja satu. Ijin Pak Sarifuddin. Pinta tanda tangan. Sarifuddin siapa? Nama Bapak. Karena udah sampe Jakarta jadi Sarim Hasan. Iya. Sarifuddin Hasan. Apa ini? Ini tolong di. Tanda tangan apa ini? Ini apa? Proposal apa? Ini proposal ada kelancaran jembatan. Pak Pramugari minta kacang dong dua. Ini asisten pribadi saya. Ini asisten. Bentar ya. Itu berapa nominalnya? Bapak. 2M. Ini udah aman kan? Belum. Duh. Bapak tanda tangan. Kalau amanin ntar saya minta karuben. Oke. Makasih ya. Pak satu lagi dong di sini ngefans. Kamu tuh sekretaris saya. Ajud dan pribadi saya. Pak. Ya. Siapa? Sekretaris. Oh sekretaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak yang kurang Pak? Ini Ibu Nona. Jez. Jez. Ini Ibu Nona. Ini apalagi? Bang. Ini buat resmi pabrik. Pabrik ke Tombe bang. Oh ada ya saya baru tau. Udah ya. Kok beda banget sama yang ini? Iya. Udah tenang aja. Udah ya. Udah ya. Aku lagi mau diner sama Ibu. Oh ya. Jangan ganggu ya. Iya bang. Paham? Iya. Makanya kalau punya istri dua jangan suka dibawa dua-dua. Bu Nona itu siapa? Tadi belum tuntas. Bu Nona itu siapa? Bukan, bukan. Sebentar istri aku cuma Ingrid bukan ingsang ya. Kenapa? Kita kembali terlihat hati. Kita kembali terlihat. Ya. setahun part2. Determin. Setahun part3ant. udah enak��. Ku siapa mature dengan paid. Baah. Pokimi. Oldера4-edrus. Setahun part2.